Tiga tahun lalu kami Ekspor pangan atau pertanian Di sekitar 360 triliun Dan di tahun ketiga ini Ekspor kita sudah mencapai 658 triliun Tahun ini kami rencanakan Sesuai dengan planning yang kita lakukan adalah Kita berharap ekspor kita Pertanian kita bisa mencapai 900 triliun Dan di roadmap Bapak Wakil Presiden 2024 nanti kita akan tumbuh siat 1000 triliun Bulan ini direncanakan 14 triliun Yang Bapak lepas hari ini adalah 2,294 triliun Dengan total negara tujuan sebanyak 37 negara Oleh karena itu kemajuan kita di dalam ekspor Kita berharap ini makin kuat Dan insya Allah dengan kerenan Bapak Wakil Presiden Hari ini ini menjadi sesuatu kebanggaan bagi kami yang berubah Mungkin suatu saat Bapak Kita tidak boleh kalah dengan negara lain dalam mengandalkan ekspor dan impor Dan ini sudah mulai terjadi di kita Di Indonesia, di Tanjung Priuk, bahkan di semua pelakuannya Volumen ekspor pertanian telah mencapai 21,2 juta ton Hingga Juni 2023 Menurut data BPS Dan pertumbuhan sektor pertanian masih harus terus didorong Agar kembali normal seperti pra-pandemi bahkan lebih baik lagi Kita harus selalu cedik mengambil setiap peluang Dan tingkatkan gerakan potensi besar UMKM Dan tingkatkan kompetensi SDM pertanian Khususnya para petani milenial di seluruh pelosok negeri Saya menyebutnya para pegiat pertanian ini sebagai Mujahid pertanian Pejuang-pejuang pertanian Saya menyampaikan penghargaan yang setinggi-tingginya Kepada seluruh pemangku kepentingan Kepada Menteri Pertanian Harusnya Atas konsistensi dan kontribusinya Dalam pembangunan sektor pertanian Akhirnya dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim Kelepasan ekspor komoditas pertanian Saya nyatakan diresmikan Ekspor kita tahun ini Menurut Pak Menteri Pertanian Akan bisa mencapai 900 Triliun Jadi artinya kita Nanti Tidak hanya menjadi negara Pengimpor Tapi juga negara Pengekspor Jadi kita Ini adalah Satu upaya Dari Usaha keras Kita Terutama dari Produk-produk pertanian Dan kita juga Apa yang kita ekspor itu juga Bukan hanya mentah Tapi juga sudah dihilirisasi Sehingga Kita yang memang ingin Bahwa hilirisasi Produk pertanian ini Karena ini juga adalah Menyangkut Masyarakat Masyarakat kecil Yang mereka Berproduksi Kemudian Dihilirisasi Kemudian Di ekspor Dihilirisasi Terima kasih.